Hakim se-Indonesia akan cuti masal, cuti bersama Protes karena gaji tak ada setengah dibandingkan di Malaysia Yasardin menilai gaji hakim di Indonesia masih kalah dengan negara Malaysia Wah, pantesan hakim banyak menerima suap Biar gajinya sedikit, ya dibanyakin lah gajinya Perbandingan gaji hakim di Indonesia dan Malaysia cukup terpaut jauh Perbandingannya nggak ada setengahnya kan Tak, what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Gajah Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara, bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Hakim di Indonesia, hakim di Malaysia Ternyata guys ya, gajinya itu kayak gini Oh, kayak gini nih, biar kelihatan teman-teman Kayak gini, di Malaysia ini, Malaysia Ini Indonesia guys Oh my God, bahkan tidak setengahnya Bahkan tidak setengahnya, kok bisa seperti itu? Saya penasaran sekali Jom sama-sama simak guys ya Sama-sama simak sampai selesai Ini tonton sampai selesai Ini daripada channel Beda Yang Asli Jadi kita akan tengok bagaimana perjalanan podcastnya Dan kita akan melihat fakta yang ada di dalamnya Jom-jom-jom Sama-sama kita tengok guys Let's go Bangga Bangga Kalau masih miskin Kerja itu harus lebih keras dan lama Dari orang normal Kata Ridho Amau Aku setiap harinya mulai kerja jam 8 pagi Pulang jam 10 malam Pulang ke kos 1 jam Jam setengah 12 malam mandi Lepas itu ngopi bentar langsung tidur Dan itu dilakukan setiap hari Kalau dikatanya membinang ada kerja 12 jam gaji 1 juta Hmm itu What? What? Kok kerja 12 jam gaji 1 juta Itu gimana ceritanya Gimana ceritanya itu Dimana itu guys Itu parah banget sih asli Kira buru kambing Kata Sofia Ahadi Manusia boleh jadi apa saja selain Tuhan Kalau kata Muhammad Bahurulimi Apa kabar Yang 87 jam kerja per minggu Kata Vicky Dims Aku yang 16 jam kali 7 Hari udah mau sakratul maut Kalau 16 jam Ya kalian itu gajinya besar sih Ada lagi nih komentar dari Torikol underscore AWR Alah buat warung Wadura 54 jam gak nyampe 3 hari co Iya warung Wadura 24 jam loh disini Menurut penelitian yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Study Selios Menunjukkan ketimpangan di Indonesia semakin memburuk Hal itu tercermin dari jumlah kekayaan 50 orang terkaya Yang disebut setara dengan kekayaan 50 juta orang biasa di Indonesia Tim peneliti Selios menganggap jumlah kekayaan 50 orang terkaya Bisa membayar gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja di Indonesia sepanjang tahun Jadi kalau misalnya orang Indonesia nih nak dia kerja satu minggu tuh 54 jam ke 87 jam ke tetap aja yang terkaya Itu lah yang paling banyak duitnya Iya lah Crazy rich Crazy rich Crazy rich Aku tak tahu lah entah 9 naga ke ular bekap ala dua ke medusa ke Medusa ke Medusa Tapi di Indonesia nih Kelas menengahnya yang 9 juta orang jatuh miskin semuanya Jatuh miskin semuanya Karena banyak PHK sama deflasi beda Tak hanya itu pajak pun gila-gilaan sekarang Tapi menurut aku yang paling ngeri tuh deflasi beda Karena daya beli tuh jadi turun sekali beda Tapi kalau di negara Malaysia Kata sulan sok bulan gulu Status penghasilan atau pendapatan isi rumah di Malaysia Untuk info C bedah and the gang dipecahkan pada tiga kumpulan berikut Yang pertama B40 Kelas rendah penghasilan kurang dari 4.850 ringgit Kalau kelas menengah dia pula di M40 sebutannya Itu penghasilan dia Malaysia ringgit itu 4.850 sampai 10.959 ringgit Kalau B itu maksudnya 40% warga Malaysia lah yang berpendapatan rendah M ini yang menengah Terus ada juga T20 T20 tuh yang tinggi T20 tuh penghasilan melebihi 10.959 ringgit Terus kalau misalnya yang tukang sapu yang dekat Singapura tuh Dia ada 7.000 ringgit tuh kalau misalnya dikalkulasikan jadi Malaysia ringgit Itu yang kerja Singapura jadi tukang sapu di Singapur tuh Itu sumber defisa negara untuk di Malaysia beda Tapi berarti dia masuk kelas M40 M40 Sebab dia ada 7.000 ringgit kalau dikalkulasikannya Iya lah Singapura kan gajinya mahal beda Jadi tukang sapu di Singapura gajinya aja 2.000 dolar beda Kan CC selalu bilang tuh Kalau misalnya ada ngomong-ngomong Singapura Majulah Singapura Dia pun selalu cakap kan Kerja dekat Singapura tinggal di Jawa Malaysia Itu aja lah kata-kata dia berdua Satu lagi beda Apa? Petronas untuk kamu Sampai ada yang komentar di Youtubeku Apa dia cakap apa? Hari hari dia ngomong gitu sampai dia bilang Makasih ya Mbak Yu udah nyampein itu Hehehe Hakim se-Indonesia akan cuti masal Cuti bersama Protes karena gaji tak ada setengah dibandingkan di Malaysia Ya Sardin menilai gaji hakim di Indonesia masih kalah dengan negara Malaysia Dan Singapura dan Filipina Ya mencotohkan Pek Hompe THP Hakim tingkat pertama di Indonesia sekitar 12 juta Malaysia itu hakim tingkat pertama kalau diuangkan sekitar 40 juta rupiah Pantesan hakim banyak menerima swap Ya gajinya sedikit Ya dibanyakin lah gajinya Negara-negara luar udah 40 juta 50 juta gitu kan Kenapa kita cuma 12 juta Aduh Ria Sardin ditemui tempo di kantornya Jakarta Pusat Ia menyebut perbandingan gaji hakim di Indonesia dan Malaysia cukup terpaut jauh Perbandingannya nggak ada setengahnya kan Menurut Ya Sardin gaji hakim di Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan hakim di negara Kamboja Dikomen sama Rekayanis Kami guru lebih sedikit pak padahal kami yang membuat bapak jadi hakim Tapi kami nggak pernah berniat cuti masal Karena kami tahu anak itu mungkin punya cita-cita seperti bapak Gaji guru di Indonesia ini mirip sekali mbak Yu apalagi di daerah timur Itu katanya sampai satu bulan itu cuma 240 ribu Masih mending lah bed Untung 240 ribu Ada yang di gaji 100 ribu Ya ada gaji daripada nggak ada gaji Kerja nggak ada gaji itu macam mana pulang mbak Yu Banyak beda kerja tak ambil gaji itu banyak Di komentar sama Ananda Siti Kalau guru juga pada cuti masal Kau pasti nggak jadi hakim sekarang Iya betul Kata Ayung bukan ustad tapi amplop jalan terus kan Gitu aja ngambek Aduh amplop itu Dibalas sama Anissa Senja Nggak semua hakim terima suap kak Tapi ada yang terima suap ada Iya memang nggak semua hakim Tapi banyak oknum hakim yang terima suap Iya lah gajinya segitu Iya kan Apalagi kehidupannya kan Iya betul kan guys Iya setuju lah kalian Banyak oknum Iya memang ada yang jujur Banyak ya kan Tapi kadang Kalau yang jujur itu Udah kayak Dibiarin aja udah biarin itu Terlalu jujur itu Nggak bisa digitu-gituin Nah eh Ditinggal pasti Betul 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 Amin 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 Guru Ya kan Yang menjadikan dia DPR itu DPR itu adalah guru Guru Iya loh guys Yang menjadikan dia Ustadz Yang menjadikan dia Kiai Adalah seorang guru Guru itu Adalah Insan Yang mana Terlalu ikhlas Ya Mengeluarkan ilmunya Mengajarkan ilmunya Hanya semata-mata Mengharap itu Allah subhanahu wa ta'ala Kalau semata-mata Karena dunia Nggak ada yang jadi guru Lah guru Gajinya di sini 240 ribu 100 ribu 150 ribu Ya kan Sedangkan Ya Kalau kita Lihat di negara-negara lain Guru udah 5 juta 7 juta Gitu guys ya Oh my god Itu betul pahlawan tanpa jasa ya Ya pahlawan tanpa tanda jasa Tadi kan tadi sebut samdul Puluhan juta Tanya lah sama penonton Kok beda Sebenernya gaji hakim di Malaysia Itu berapa beda Eh kau tanyalah sendiri Kan kau bisa nih ada kamera nih Eh kau tanyalah beda Segan aku Kau aja lah yang tanya Nah buat korang warga Malaysia yang asli Coba korang komen dekat bawah Berapa gaji hakim dekat Malaysia Dan lawyer Atau pengacara dekat Malaysia Ya Nah sekalian tanya beda Berapa gaji guru Gaji cekgu cekgu dekat Malaysia Itu beda Guru di Malaysia ini kan banyak beda Macam guru-guru di Indonesia Eh kau tanyalah sendiri Aku nih panjang betul lah bercakap Kau tanyalah bedakan ini Channel youtube engkau Kau tanya dulu Nah jadi buat korang warga Malaysia yang asli Coba korang komen dekat bawah Berapa gaji cekgu dekat Malaysia Kalau di Indonesia Ada cuma 240 ribu Satu bulan Satu bulan Kenapa Beras aja sekarang Ada 100 ribu Ya tak usah makan beras lah Beda Makan angin aja Makan angin lah Orang Indonesia ini sakti beda Sakti mandraguna Hehehe Dia berilmu dulu Puasa 40 hari Jadi bagaimana menurut kau Solusinya beda Gaji hakim ke Indonesia Gaji cekgu Atau gaji guru ke Indonesia Kalau solusi dari cece Ini dari cece Bukan dari aku Kau jangan marah dengan aku Mbak Yu Jadi dia cakap Kita ini warga Indonesia Kirim aja TKI Sebanyak-banyaknya Keluar negeri Aku tahu kau tak setuju Aku pun tak setuju Tapi bagaimana lah Keadaan Indonesia sangat miris Sampai dia pun setuju Pemerintah ini Ambil pasir dari Indonesia Untuk Singapura Tapi kalau aku pikir-pikir Beda Aku setuju juga Dengan statementnya cece Karena penduduk Indonesia Ini kan 280 juta jiwa Kita kirim aja Keluar negeri semua Jadi TKI dan TKI 100 juta Itu kan Terus kalau misalnya Semua orang Indonesia Ini keluar negeri Siapa yang nak tinggal di Indonesia Jalan toh rumah sakit Terus pembangunan-pembangunan Jembatan lah Segala macam terowongan lah Entah apa kebenda Siapa yang nak gunakan Fasilitas dah ada Tadi sibuk-sibuk Jalan ini kurang ini Jalan ini kurang itu Sudah dibuat Gak tak saya Tapi kalau setengahnya Ajalah warga Indonesia Yang berangkat ke luar negeri Untuk jadi TKI atau TKW Devisanya ini Jadi luar biasa Beda Penghasilan minyak dan gas Di Indonesia nih Gak ada apa-apanya Sama devisa negara Indonesia Ya aku tahu Devisa negara Indonesia Itu nomor dua Paling besar kan Setelah gas dan minyak Devisanya itu berasal Dari orang-orang yang kerja Di luar negeri Jadi kau gak setuju Sama solusinya cece itu Kalau setuju Setuju aja sih Benerannya mbak Yu Tapi janganlah semua orang Jadi menurut kau siapa lah Orang yang akan terkirim di luar negara. Ya aku tak tahu Mbak Yu siapa-siapa yang nak pergi lah. Jangan semua tapi. Tapi kalau aku pikir-pikir aku setuju juga dengan solusi Cece itu beda. Buktinya waktu balap F1 itu di Singapura, Cece menyapu-nyapu di sana dapat dolar Singapura. Tapi kan sekarang nih Mbak Yu tak semua orang nak jadi tegak sapu dekat Singapura itu. Gengsi lah Mbak Yu. Kalau aku sih nak aja, duit dia dolar. Tapi tak perlu gengsi beda. Sekarang hidup kita ini kan harus bayar pajak setiap harinya. Pajak naik terus. Iya, kau nak tabung duit dekat rekening kau itu. 7,5 juta ke atas dapat pajak 20%. Bangun rumah sendiri. Engkau yang beli bahan sendiri, beli tanah sendiri, semua sebenarnya sendiri. Bukan pajak juga Mbak Yu. Jadi aku setuju beda. Pemerintah jual pasir ke Singapura itu itu solusi yang paling tepat beda. Kalau menurut aku nih Mbak Yu, yang paling tepat itu adalah jual sabuk kelapa dengan daun pisang atau sekaligus jualan jengkol sekali. Sekarang jengkol, daun pisang, sabuk kelapa itu komoditasnya kecil beda. Dan peminatnya juga sedikit. Nak jual minyak bumi kan rugi terus nih Indonesia. Karena yang untung jual minyak bumi itu hanya Petronas Malaysia. Iya, pertamanya rugi terus. Jadi menurut aku, solusi yang paling mantap itu adalah jual sedimen pasir itu ke Singapura beda. Itu udah solusi mantap. Daripada jual pulau-pulau kan, lebih baik jual pasir aja. Tak serang mantap kali lah jualnya. Tapi kalau bisa dikeruk terus, pasir itu hilang juga pulau tuh. Iya lah. Berberapa pulau aja itu beda. Indonesia kan banyak, beribu-ribu pulau. Oke guys, sudah selesai. Itulah tadi bincang-bincang ya podcast. Daripada beda yang asli dan juga aduh, Mbak Yu yang asli. Ini terbaik sih sebenarnya. Unek-unek kita, unek-unek netizen disampaikan di sini. Oke, kita nak tahu nih guys ya. Gaji hakim ya. Gaji hakim di Indonesia. Oke, kita cari dulu. Oke, kita sudah dapat nih guys ya. Dari detik.com. Sementara itu, hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E akan menerima gaji pokok 4,97 juta per bulan. Meskipun terkenal kecil, gaji pokok ini dilengkapi dengan perbagai fasilitas dan tunjangan. Iya kan? Ada juga di sini penghasilan tertinggi. Setiap bulan ketika aktif berkisar sekitar Wow, 40 juta juga guys ya. Kalau aktif katanya ini. Ini dari sumbernya kompas ya. Soroti uang ter-transport dari gaji pensiun. Oh, sama uang transportnya, sama uang ininya, belum amplopnya. Wah, banyak juga lah. Kenapa? Ya mungkin hakim yang jujur itu. Hakim yang tidak menerima suap. Gajinya cuma 12 juta ataupun 4 juta, 5 juta lah sekitar itu kan. 5 juta per bulan gitu kan. Nah, itu mungkin yang akan mogok ya guys ya. Nah, kita lihat nih guys ya. Untuk gaji yang di Malaysia nih kayaknya. Gaji hakim-mahakim persekutuan Malaysia dirupiakan 104 juta. Mahkamah tinggi, yaitu 96 juta. Oh, ini hakim persekutuan Malaysia dirupiakan 100 juta. Mahkamah tinggi 96 juta. Gaji ini basic, belum tambah tunjangan, bonus, dan lain-lain. Oh my God, pantesan nggak ada hakim korupsi. Korupsi tapi nggak ketahuan. Tapi nggak tahu juga. Ya, semoga nggak lah guys ya. Kalau gajinya sudah segitu untuk korupsi itu, kita udah kayak, ah nggak usah lah gitu kan. Gaji guru ada banyak jenis. Oke, disini disebutkan disini ya. Dari J.O.N.Full ya, disini. Kalau guru pemula mengajar 7.980.000, ya kan. Itu baru mengajar. Kalau disini baru mengajar 150.000. Jauh banget guys, jauh banget. Asli jauh banget ini. Kalau sudah 10 tahun mengajar 35 juta. What? 10 tahun mengajar 35 juta. Disini buru-buru paling 5 juta. Ya gitu guys. Sampai 10 juta mungkin ya. Sertifikasi itu mungkin dalam sebagainya. Nggak tahu juga sih. Tapi yang saya tahu ya sekitar itu ya guys ya. Saya sudah nikah 10 tahun, 11 tahun. Kakak saya itu ya sekitar itu ya. Gajinya cuma segitu guys ya. Aduh, untuk itu guru biasa. Kalau guru ini naik pangkat atau grade. Nah, lain pula. Oh, tangga gajinya. Seperti grade guru tertinggi. Permulaan gaji 22 juta. Maksimum 47-48 juta. Wow. Memang layak guru gajinya besar. Sebab guru di Malaysia kena study khusus. Oh iya betul. Di maktab-maktab perguruan dan universiti perguruan. Tidak seperti di Indonesia. Asal lepas belajar saya boleh. Oh iya sih. Ya, 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 ya. Saya tahu, saya tahu, saya tahu. Di sini lulus S1 oke langsung mengajar. Tapi kalau di Malaysia mungkin lebih kepada belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sampai ke perguruan tinggi baru bisa menjadi guru. Gitu mungkin ya. Seperti itu ya guys ya. Gaji gua ataupun Satpam di sekolah-sekolah Malaysia bermula 1.800 plus. Lebih tinggi dari gaji per setengah guru Indonesia sangat menyedihkan. Guru Satpam. Iya sih. Guru Satpam di sini. Satpam juga di sini itu UMR guys. Kalau di Solo itu sekitar 2.308.000 berapa gitu ya. Atau 2.400.000 gitu kan. Tapi kalau dibandingkan guru. Iya kenapa gitu ya. Guru 150.000. Iya kan. Guru 150.000, 250.000, ya kan. 1 juta, 2 juta. Itu pun harus lama banget dan harus sudah menjadi guru tetap gitu. Baru besar gajinya gitu kan. Oh my God. Orang Malaysia tidak suka ambil pusing. Urusan dalam, ada dalaman Indonesia. Aku orang Malaysia. Aku tengok channel kau. Nih aku ketawa terus. Sama saya juga ketawa dari tadi. Karena ya yang disampaikan tuh nyata gitu. Bukan, bukan fiktif gitu. Oke guys. Itu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Beda yang asli. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Terima kasih. Apabila ada salah katamu, dimaafkan. Ya guys ya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebagai orang Indonesia. Dan juga mungkin tambahan wawasan buat teman-teman sekalian. Ada di Malaysia gitu. Kadang ya gitu guys ya. Kita negara besar tapi kok gajinya dikit gitu. Sedangkan negara kecil aja gajinya bisa besar seperti itu. Oh my God. Mungkin itu penyebab hakim banyak korupsi. Bukan korupsi sih. Menerima sogo. Ingat ya kan. Peringatan daripada Rasulullah SAW. Yang menyogo, yang disogo. Masuk neraka katanya ya kan. Ingat-ingat itu ya guys ya. Gimana ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah katamu, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax